Intro Kemarin ada yang bertanya Apa bedanya haters sama kritikus? Cuman yang mau benci atau memang mengkritik? Gak mudah membedakan dalam sekilas mungkin ya Tapi mungkin ada beberapa guideline yang bisa kita Pakai untuk membedakan apakah Kita ini sedang dikomentari oleh haters Atau dikomentari sama kritikus Karena kesalahan mengidentifikasi juga menjadi sayang Biasanya kritikus membuat poin-poin yang bisa membuat kita tumbuh Dan menunjukkan hal-hal yang bisa kita perbaiki Mari kita bedah ya Beberapa jiri-jiri membedakan Antara kritikus sama hanya haters Yang pertama urusan niat Haters biasanya memiliki perasaan negatif Iri, benci, terhadap sesuatu atau sesuatu Tujuan utama mereka justru Menjatuhkan orang lain Menyebarkan negativitas Atau meremeh dan pencapaian mereka Niatnya memang disitu Kemudian ada kritikus Kritikus justru mengevaluasi, menganalisa karya, ide, atau tindakan Dengan niat memberikan umpan balik yang konstruktif Dan menyampaikan pendapat yang berwawasan Tujuannya bukan untuk menjatuhkan orang lain Tapi untuk membantu mereka meningkatkan atau menawarkan Perspektif yang berbeda Ini bisa Walaupun caranya mungkin kelihatan negatif ya Caranya mungkin Wah kok kasar apa gitu Tapi kalau kritikus biasanya Ngomong itu gak cuma hating Tapi ada dasarnya Kita masuk ke poin kedua Dasar pendapat Kalau haters Tendurung mendasarkan pendapat mereka Pada prasangka emosi Atau prasangka pribadi Mereka susah Kalau dikejar Malasan logisnya Atau rasionalnya Atau ketidak sukaan mereka Susah jawabnya Ya pokoknya salah Pokoknya salah Itu haters kayak gitu Tapi kalau kritikus Walaupun kalimatnya mungkin sama-sama Dalam tanah petik pedas ya Tapi kalau dikejar Mereka ada fakta Bukti Ada penelaran logikanya Mereka mempertimbangkan Berbagai aspek Untuk menilai subjek Atau memberi Analisis yang objektif Karena memang Tujuannya berbeda Antara apa Hater sama Kritikus Jadi masuk ke poin ketiga Yaitu konstruktifitas jenisnya Itu seperti apa Kalau haters Memang Ngasih umpah balik Bukan untuk konstruktif Mereka akarnya memang negatif Dan sering-sering serangan pribadi Meremehkan Dan Yuh Yuh Kadang pendapat berbeda aja Sudah jadi dasar untuk Menjelek-jelekkan Tanpa ada analisis Terhadap perbedaan itu Kan gitu Beda dengan kritikus Kritikus Biasanya Selain mengkritik Kalau dikejar Misalnya gitu Karena Tidak semua Orang punya waktu panjang Misalnya kalau kita twitter Walaupun ya cuman Berapa karakter Bisa dimulai dengan kalimat Yang sepertinya haters Tapi ketika dikejar Kritikus beneran Itu ada dasarnya Apa Dasar berfirik Karena konstruktifitasnya Itu utama Jadi Gini lho Kontrust-kontrustinya Menawarkan saran Menunjukkan area Untuk perbaikan Kritiknya memang Kalimatnya memang Ditujukan untuk membantu Meskipun mungkin Negatif Atau tidak setuju Dengan materi Yang dituju Dengan subjek Yang dikritik itu Kita tidak pendapat Baiknya gini lho Dari perspektifku Kan Misalnya gitu Biasanya yang dikritik Itu enggak Apa Karena gak bisa Membedakan terus Wah Asal dihajar aja Bukan malah dikali Kadang-kadang perspektif Dari kritikus Penting Untuk bisa membangun Kita bersama Dan ini juga Akan kelihatan Kalau dikejar Subit lanjut Ini pada ciri yang keempat Pada keahlian Kalau haters Biasanya tidak memiliki Keahlian atau pengalaman Khusus dalam Kedian yang mereka kritik Memang ahli komen Dengan kata Dalam tempurungnya Mohon maaf Pendapat mereka Sering tidak berdasar Dan Tidak ada kredibilitasnya Apalagi akun anonim Menunjukkan dirinya Tidak berani Kredibilitasnya Supaya tidak kelihatan Karena sistemnya Hanya menyediakan Informasi user itu Walau usernya Sudah ditutupi Sudah tidak kelihatan Siapa Kita tidak bisa Mengukur kredibilitasnya Suka Kecuali ada cara lain Untuk mengukur kredibilitas itu Walaupun namanya Tidak kelihatan Kebetulan saat ini Belum ada Di social media Yang ada Kalau kritikus Biasanya malah alih Di bidang-bidangnya Di bidang yang mereka kritik Pengalamannya relevan Mereka sudah punya Pengalaman panjang Dan mereka punya kredibilitas Pada pendapat Dan kritik mereka Ini biasanya yang Tidak paham Tapi suka Sama yang dikritik Besarnya gitu Pasul langsung menghajar Orang yang Apa namanya Yang dianggap Haters Bisa jadi itu Sebenarnya kritik loh Tujuannya untuk Agar kita semua Bareng-bareng baik loh Dan Siapa tahu Dia memang punya Pengalaman panjang Kredibilitas panjang Untuk punya kalimat tertentu Bahasa tertentu Misalnya gitu Nah ini Kalau Sumbu pendek Memang susah ya Karena Yang dicari Buat kebaikan bersama Yang dicari Kepuasan hati Sebentar Semata Dan Ini juga Terjiri dari Siri kelima Keterbukaan pikirannya Seperti apa Haters seringkali Berpikiran sempit Tidak mau mengubah Pendapat mereka Terlepas dari informasi Atau argumen Yang disajikan kepada mereka Berapa banyak Kata pun Yang dimasukkan Tidak akan berubah pikiran Kepala batu Bukan teguh Bedanya itu Kalau teguh Itu masih mampu Memasukkan informasi baru Dia percaya pada Pendapatnya Tapi dia juga Siap untuk berubah Dia tidak mau Digeser Hanya dengan Pressure Pressure dari luar Tapi kalau yang Input dari luar Bukan pressure Tapi data baru Informasi baru Dia harus berubah pikiran Berani dia berubah pikiran Kritikus Baliknya Kritikus Justru terbuka Pada kegesen Dan perspektif baru Mereka bisa menarik kritiknya Kalau ada ternyata Ada informasi tambahan Yang membuat kritiknya Tidak valid lagi Misalnya Mereka bisa Dengan mudah merevisi Kata-kata mereka Bukan tidak teguh Tapi karena di objektif Ternyata informasi Yang dia Apa Dia dapatkan Nah Ini jiri-jiri Yang Bisa kita Pake untuk membedakan Mana haters Semuanya Mana Apa Kritikus Kenapa penting Kita bisa membedakan Itu Setelah kisah katakan Seperti yang saya katakan Di awan Ketika kita ngomong Sama orang lain Ada komentar Itu ada Dua hal kemungkinan terjadi Ketika terjadi Tabrakannya Dalam tanpa Tidak terjadi Pergesekan Ada informasi Yang dia tahu Yang kita tidak tahu Atau ada informasi Yang kita tahu Dan dia tidak tahu Coba di track yang mana Kalau ada informasi Yang dia tahu Kita tidak tahu Jadi kesempatan belajar Kalau dia memang Benar-benar kritikus Pasti ada informasi Yang berharga Kalau dia haters Tidak ada gunanya Diterusan Kalau Saya tahu informasi Yang dia tidak tahu Kalau dia kritikus Ketika saya menyampaikan Informasi baru Dia akan Mengubah pikirannya Dia akan Bukan mengubah pikirannya Dia akan Menyerap informasi itu Dan mempunyai Kondusi yang mungkin Berbeda dengan Dari sebelumnya Jadi Akan terjadi Pembicaraan yang bisa Menungguhkan Kedua belah pihak Tapi kalau haters Kita mau tahu Sesuatu yang Dia tidak tahu Kita kasih tahu Juga akan ditolak Mentah-mentah Karena memang Sudah tertutup pikirannya Tujuannya bukan Untuk kebaikan bersama Haters Tujuannya memang Untuk menjatuhkan orang lain Tidak usah Habisin waktu Untuk haters-haters Sayang energi Sayang waktu Sayang tenaga Justru lebih manfaat Kalau digunakan Untuk menumbuhkan diri Dan ketemu Sama orang-orang Yang ingin Tumbuh bareng Semoga manfaat Sama orang-orang Sama orang-orang Sama orang-orang Terima kasih.